medan magnet medan magnet oleh arus induksi jika kawat dialiri arus listrik maka di sekitar kawat tersebut akan timbul medan magnet sehingga magnet di sekitar kawat tersebut akan mengalami simpangan karena adanya medan magnet percobaan ini menunjukkan bahwa kawat yang dialiri arus listrik akan timbul medan magnet dibuktikan dengan pergeraknya magnet ketika kutub positif dan negatif dihubungkan jika sebuah kawat lurus di arus maka di sekitar kawat itu akan timbul medan magnet disini ditunjukkan dengan sebuah aturan tangan kanan ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan empat jari melingkar menunjukkan arah medan magnet kawat lurus ini diberi arus besar I yang arahnya ke atas sehingga menggunakan aturan tangan kanan di sebelah kanan kawat arahnya masuk diberikan tanda silang dan titik itu sebagai keluar bidang gambar kalau silang adalah masuk bidang gambar jadi di sebelah kanannya masuk dan sebelah kirinya adalah keluar bidang gambar diberi tanda titik oke untuk menentukan arah medan magnet untuk kawat yang lurus maka caranya menggunakan aturan tangan kanan seperti ini menggunakan aturan tangan kanan ini jempol jempol sebagai arah arus dan keempat jari yang mengenggam seperti ini adalah sebagai arah medan magnet jadi kalau misalkan arusnya dari bawah ke atas dari bawah ke atas seperti ini arusnya ini ke atas maka arah medan magnetnya nah kita jempol berarti ke atas berarti arah medan magnetnya seperti ini terputar terputar seperti ini jadi arah medan magnetnya arah putarnya seperti ini ya kalau ke bawah misalkan arusnya ke bawah seperti ini berarti jempolnya ke bawah juga jempolnya ke bawah berarti seperti ini nah berarti arah medan magnetnya arah putarnya seperti ini ya ke bawah oke oke jadi jika arusnya ke atas seperti ini berarti berarti menggunakan aturan tangan kanan tadi oke nah ini jempolnya berarti ke atas berarti yang sebelah kanan sebelah kanan kawat ini kawatnya sebelah kanan berarti arahnya masuk ke bidang gambar masuk bidang gambar tandanya silam jadi masuk bidang gambar tandanya silam ya dimasuk bidang gambar untuk yang sebelah kiri berarti keluar bidang gambar berarti gambarnya titik seperti ini jadi seperti ini ini masuk yang ini keluar gitu ya ini sekarang arusnya ke atas yang sini sebelah kanannya kan masuk ini masuk bidang gambar yang sebelah kirinya nah keluar bidang gambar yang masuk tandanya silam yang keluar tandanya titik ya bagaimana kalau arah arusnya kebawah arah arusnya kebawah seperti ini berarti jempolnya kebawah jempol kebawah berarti yang bagian sebelah kiri kawat tutup masuk disilam ya sebelah kawat masuk silam berarti yang sebelah kanannya yang sebelah kanannya ini keluar jadi yang sebelah kiri sebelah kanannya keluar bidang gambar ya titik kalau kawatnya ke kanan awak harusnya kekanannya berarti jempolnya ke kanan ini hal jempolnya ke kanan tiga pancari berarti yang sebelah sini sebelah sini berarti berarti sebelah bawah ya sebelah bawah masuk sama sebelah atas keluar bawah silang atas keluar lokek arusnya ke kiri berarti sama gitu ya berarti yang atas itu masuk ya yang atas masuk yang bawah keluar oke untuk arah jika arusnya ke kanan menggunakan aturan tangan kanan maka yang sebelah bawah arah medan magnetnya masuk dan sebelah atas arah medan magnetnya keluar jika arusnya kebawah maka menggunakan aturan tangan-tangan dan turun tangan kanan berarti jempolnya menghadap bawah ya sehingga sebelah kiri kawat arahnya masuk silam dan sebelah kanak kawat arahnya keluar titik misalkan kawatnya diberi arus kawat boros ini diberi arus dengan arah ke atas diberi jarak A terhadap titik B maka besar medan magnet di titik B yaitu PP sama dengan Mu 0 I per 2 Bi A dengan PP adalah besar medan magnet satuannya Tuesla atau Weber per meter persegi dan I adalah arus listrik satuannya amper A yaitu jarak titik B ke kawat satuannya meter dan Mu 0 adalah 4 Bi kali 10 paket min 7 W berpera meter contoh soal perhatikan gambar di bawah ini sebuah kawat lurus diberi arus kebawah 5 ampere dengan arah ke atas dan titik B berjarak 4 cm dari kawat tersebut tentukan besok dan arah medan magnet di titik B kita gunakan rumus PP sama dengan Mu 0 I per 2 A Mu 0 disini adalah 4 Bi kali 10 paket min 7 I nya 5 bar 2 Bi kali A nya disini 4 cm dijadikan meter jadi 4 kali 10 paket min 2 tinggal 2 tinggal 2 tinggal 2 tinggal 2 dan 5 jadi 5 bar 2 kali 10 paket min 7 dengan 10 paket min 2 dan naik ke atas ini 10 paket min 5 itu sama dengan 2,5 kali 10 paket min 5 weber per meter persegi untuk menentukan arah arus arah medan magnetnya kita gunakan aturan tangan kanan sehingga tangan kanan sehingga jempol mengarah ke atas dan di titik B keempat jari menunjukkan arah medan magnet menjauhi pembaca atau masuk beda gambar jika arah di titik B adalah masuk beda gambar contoh berikutnya perhatikan gambar susunan kawat berarus listrik berikut yaitu kawat E dan kawat M kawat E diberi arus i1 kebetulan 10 ampere dan i2 ini ya 20 ampere jarak at titik B itu berjarak 10 cm dari kawat E dan 5 cm dari kawat M jika mu 0 sama dengan 4 3 kali 10 paket min 7 weber per meter besar induksi magnet di titik B adalah A 2 kali 10 paket min 5 tesla B 6 kali 10 paket min 5 tesla masuk beda gambar C 6 kali 10 paket min 5 tesla keluar beda gambar D 8 kali 10 paket min 5 tesla masuk beda gambar E 8 kali 10 paket min 5 tesla keluar beda gambar untuk kawat E untuk kawat E ini B E sama dengan mu 0 I1 per 2 B A mu 0 nya adalah 4 B kali 10 paket min 7 kali 10 per 2 B kali 10 kali 10 paket min 2 jadi disini 10 cm jadikan metal kita coret tinggal 2 kali ini 10 nya coret berarti 2 ke 10 paket min 5 weber per mata persegi kemudian arahnya menggunakan aturan tangan kanan maka di titik B jempol ke atas berarti keempat jari di titik B adalah masuk beda gambar kemudian untuk kawat M untuk kawat M yaitu B M sama dengan min 0 I2 per 2 B A kita masukkan min 0 nya 4 B kali 10 paket min 7 kali 20 per 2 B kali A nya disini 5 cm jadikan meter 5 kali 10 paket min 2 hingga diperoleh 8 kali 10 paket min 5 weber per meter persegi untuk arah arah medan magnet kawat M ini jempol mengarah ke atas sehingga di kiri kawat keempat jari menunjukkan arah keluar bidang gambar jadi arah di titik B untuk kawat M adalah keluar bidang gambar besar induksi total magnet besar induksi magnet total di titik B berarti B total sama dengan B M min B E jadi yang besar B M dikurangi yang kecil B E nilainya 8 kali 10 paket min 5 min 2 kali 10 paket min 5 jadi diperoleh 6 kali 10 paket min 5 tesla jadi weber permata persegi sama aja dengan tesla arahnya keluar bidang gambar jadi arahnya ini mengikuti yang paling besar di sini yang paling besar 8 kali 10 paket min 5 keluar bidang gambar jadi arah B totalnya adalah sama dengan yang paling besar yaitu keluar bidang gambar contoh soal berikutnya perhatikan gambar di bawah ini disini ada 2 buah kawat kawat 1 diberi arah 2 ampere dan kawat 2 diberi 3 ampere arahnya sama-sama ke atas tentukan letak medan magnet yang 0 dimana kita harus lihat bahwa kalau sama-sama ke atas berarti cara biar 0 arahnya harus berlawanan berarti disini arah yang berlawanan itu adalah diantara 2 buah kawat ini kalau kawat 1 arahnya masuk medan magnetnya untuk kawat 2 arah medan magnetnya keluar jadi kita bisa berlawanan kita misalkan jarak antara kawat 1 dengan detik itu adalah x nah jarak 2 dengan detik itu adalah sisanya yaitu 4 min x bentukkan medan magnetnya 0 jadi B total sama dengan 0 disini B1 min B2 sama dengan 0 jadi artinya B1 sama dengan B2 yaitu mu 0 I1 per 2 B A1 sama dengan mu 0 I2 per 2 B A2 kita coret sehingga E1 per A1 sama dengan I2 per A2 2 per X sama dengan 3 per 4 min x atau atau 5 x sama dengan 8 disini X sama dengan 1,6 cm dari kawat 1 atau 2,4 cm dari kawat 2 contoh berikutnya perhatikan gambar di bawah ini ada 2 kawat E1 dikuri arus 2 ampere dengan arus ke atas dan E2 dikuri arus 3 ampere arus ke bawah secara kantor keduanya 3 cm tentukan letak yang medan magnetnya 0 syarat agar medan magnetnya 0 yaitu B totalnya sama dengan 0 dimanakah daerah yang medan magnetnya 0 tentunya yang arahnya perlawanan arah medan magnetnya perlawanan kalau diantara 2 kawat ini tidak mungkin perlawanan karena menggunakan aturan tangan kanan untuk E1 jempol ke atas berarti medan magnet keempat jarinya masuk untuk E2 jempolnya ke bawah berarti keempat jarinya sama-sama masuk jadi tidak mungkin 0 kalau di sebelah kanan E2 juga tidak mungkin 0 karena walaupun arahnya perlawanan E2 medan magnetnya disini keluar sementara dari E1 medan magnetnya masuk tetapi tidak mungkin 0 karena ini E2 medan magnet yang di keluar diakibatkan oleh E2 lebih besar dibanding E1 jadi kemungkinannya adalah di belah kiri kawat E1 karena disini arahnya perlawanan dan nilainya hampir sama antara medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 1 maupun kawat 2 nilainya sama jadi ini kecil dan ini besar kecil dekat dan besar jauh berarti kemungkinannya bisa kemungkinan dari sini jadi untuk menentukannya adalah di dimana letak yang menerima channel di sekitar yang arusnya kecil kita lanjutkan jadi B1 min B2 sama dengan 0 atau B1 sama dengan B2 jadi min O I1 per 2 PA1 sama dengan min O I2 per 2 PA2 kita coret min O nya 2B nya kita coret sehingga I1 per A1 sama dengan I2 per 2 kita masukkan I1 nya 2A A1 nya di sini berjarak X ya dari kawat 1 perangkat X dan I2 nya 3A sehingga A2 nya berjarak 3 ditambah X ya 3 plus X kemudian ketikan silang 3X sama dengan 6 plus 2X jadi 5X sama dengan 6 atau X sama dengan 1,2 cm dari kawat 1 atau 4,2 cm dari kawat 2 medan magnet di pusat kawat melingkar berarus untuk untuk kawat yang melingkar miskan ini searah jarum jam menggunakan aturan tangan kanan jempolnya mengikuti arah arus ini sehingga untuk di dalam lingkaran arahnya masuk dan di luar lingkaran arahnya keluar sementara untuk kawat meningkar yang diberi arus dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam maka di dalam kawat arah medan magnetnya keluar dan di luar kawat arah medan magnetnya masuk maka bagaimana menghitung besar medan magnet di pusat kawat berarus ini ada kawat dengan jari-jari A berapakah besar medan magnet di titik B nya yaitu besar medan magnet di titik B nya penilai penilai BP sama dengan mu 0 I per 2 A bagaimana BP adalah besar medan magnet satuanya Tesla atau Weber bermata persegi ini adalah arus listrik satuanya Ampere A nya adalah jari-jari lingkaran satuanya meter mu 0 adalah 4 x 10 7 Weber per A x N contoh kawat peninggal dengan jari-jari 2 cm di luar arus listrik 1 x 5 Ampere kita tentukan kuat dan masnya di pusat lingkaran jadi BP sama dengan mu 0 I per 2 A kita masukkan mu 0 nya 4 P x 10 7 x 5 per 2 x 2 x 10 yang 2 diperoleh 5 P ini coret 4 dicoret dengan 2 x 2 berarti abis 5 P x ini min 2 naik jadi min 5 Weber bermata persegi 5 P x 10 min 5 Weber untuk medan magnet kawat setengah lingkaran ini maka setengah dari kawat tadi kawat lingkar itu mu 0 I per 2 A tidak berdb jadi untuk setengah lingkaran berarti setengahnya mu 0 I per 2 A untuk kawat seperempat lingkaran berarti ini seperempat mu 0 I per 2 A dan ini kawatnya seperempat lingkaran untuk mudah pada kawat membentuk sudut tertentu nah ini sudutnya sudut tertentu ya maka nilainya adalah 90 360 x 0 I per 2 A sama itu ya ini misalkan ini kan sudutnya 90 derajat berarti 90 360 keras per 4 kalau ini berarti sudutnya 180 derajat 180, 40, 60, 50, setengah ya, jadi sama saja contoh, 100 kawad per arus listrik di lengkungan seperti gambar di bawah ini di kiri arus, kawad melengkungan sebesar 3 ampere, sudutnya 120 derajat jika jari-jari ke lengkungan sebesar 60 cm, jari-jari 60 cm, besar induksi manilis di titik P adalah miu nolnya, 4P x 10.7 Weber per A meter A sepertiga P x 10.7 T arahnya ke luar bidang atas P x 10.7 Besla menuju bidang atas D, 3,3 P x 10.7 Besla menuju bidang atas D, 1 x 10.7 Besla menuju bidang atas E, 2 x 10.7 Besla menuju bidang atas D, 2 x 10.7 Besla D, 2 x 10.7 Besla menggunakan rumus B, 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 B per 360 mu nol I per 2 A maka kita masukkan maka kita masukkan disini sepertinya 120 derajat di tri todavía untuk menuju bidang atas 1 x 3 arusnya samper, 2 x Jadi jaraknya 60 cm, jadi 60 cm x 10. Sore, 2 x 3 43 x 10. 7 x 3 x 2 x 60 x 10. 2 x 10. Sore dihasil. Ini ditaris. Ya. Ini jenis 2. 2 x 11. 30 x 10. Ini naiknya. Min 5 tesla. Atau 1 x 3. Min 6 tesla. 0,33 x 10. Min 3 tesla. Atau 3,3 x 10. Ini menjadi tesla. Menggunakan aturan tangan kanan. Maka arah medan mahat dikit-kit Sepertinya mengganti ke arah aris Sesuai di bawah kawas Arah medan mahatnya Mengganti tidak apa Mada mahat diawat meninggal dengan N lelitan Ada banyak sekali lelitan kawas yang dikit dari satu Maka BP sama dengan N lelitan kawas Dengan N lelitan kawas Satu kawas bentuk lingkaran dengan jari-jari 6 cm dan dioliri arus 6 amper banyaknya Lelitan kawas 100 kuat Itu untuk simaknya di bawah lingkaran Jadi disini BP sama dengan N lelitan kawas Jadi dipasukkan N lelitan kawas BP kali 10 min 3 BP2 BP2 BP3 BP3 BP2 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 Terima kasih. 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 Kali 10 pangkat min 5 dikurang 1 kali 10 pangkat min 5 Sehingga diperoleh 5 kali 10 pangkat min 5 tesla Untuk arahnya mengikuti yang besar Yaitu menuju bidang kertas Kaya Loren Arah kaya Loren mengikuti keedah tangan kanan Yaitu jempol sebagai arah arus Kemudian jari telunduk sebagai arah medan magnet Dan jari tengah sebagai arah ke Loren Bisa dilihat disini Ada kawat lurus diperi arus besar I Arahnya ke atas kemudian ada medan magnet Yang silang-silang ini masuk bidang kertas Menggunakan aturan tangan kanan Jempol sebagai arah arus Kemudian arah medan magnet Masuk bidang kertas Sehingga jari tengahnya A atau F nya Kaya Lorennya arahnya ke kiri Contoh yang kedua ini Arus ke atas Kemudian medan magnet ke kiri Berarti jempol ke atas Jari telunduk ke kiri Sehingga disini Untuk ini medan magnetnya adalah Keluar bidang kertas Untuk Berubah bidang 3 dimensi disini Arusnya searah dengan sumbu X Kemudian medan magnet searah dengan sumbu Y Berarti jempolnya searah dengan sumbu X Jadi telunduknya ke atas Searah sumbu Y Sehingga ke yelorennya searah sumbu Z Besar ke yeloren Diremuskan sebagai F sama dengan B, I, L, Sinteta Di mana F nya adalah ke yeloren Satuan Newton B nya medan magnet Satuannya weber bermeta persegi Atau Tesla I nya arus listrik Satuannya ampere L nya adalah panjang kawat Satuannya meter Dan titah adalah sudut antara I dan B Contoh Suatu kawat lorus panjang 50 cm Di aliri arus listrik 10 ampere Tegak lorus terhadap medan magnetik Yang besarnya 6 x 10 bangkat Min 2 Tesla Garis kaya magnet meninggalkan pengamat Tentukan besar dan arah kaya loren Ini arah kaya lorusnya ke atas Kemudian medan magnetnya menjauhi pengamat Atau menuju bidang kertas Nah, kita akan rumus F sama dengan B, I, L Kita masukkan Di sini kenapa Sintetanya Karena sudutnya 90 terajat Antara B dengan I nya Sehingga Sint 91 Sehingga rorusnya sama dengan F Sama dengan B, I, L Kita masukkan B nya 6 x 10 bangkat min 2 I nya 10 ampere L nya Di sini 50 cm Jadikan meter 0,5 Selalu diperoleh 30 x 10 bangkat min 2 newton Atau 0,3 newton Arah kaya loran nya Karena jempol tadi Ke atas Kemudian medan magnet Menjauhi pengamat Atau Masuk bidang kertas Maka kaya loran nya Arahnya ke kiri Oke loran pada Mewaton yang bergerak Dalam dan magnet Dirmuskan sebagai F Sama dengan B, G, V Di sini G adalah Mewaton listrik Satuanya golom Dan V adalah Kecepatan gerak Mewaton listrik Satuanya meter per sekon Jadi di sini Misalkan ada Ada sebuah elektron Untuk proton Yang masuk ke Dalam suatu Daerah bermedan magnet Maka Proton atau elektron Itu akan mengalami Gaya loran Untuk Mewaton positif Menggunakan Aturan tangan kanan Berarti jempolnya Mengikuti arah Dari geraknya Jadi jempolnya Ke atas Kemudian silang Untuk medan magnet Atau jari tengah Jari telunjutnya Menunjuk Bidang kertas Atau menjauhi pengamat Sehingga Gaya loran nya Erahnya ke kiri Sehingga untuk Mewaton positif ini Dia bergerakkan Ke kiri Seperti ini Akan belok Akan belok Kiri Untuk Mewaton negatif Gunakan Aturan tangan kiri Berarti jempolnya Ke atas Karena Karena Mewaton negatif Karena elektronnya Bergerak ke atas Kemudian Jari telunjuknya Masuk Sehingga Gaya loran nya Arahnya ke kanan Contohnya ini Elektronnya Masuk bidang kertas Berarti Jempolnya Ke kanan Kemudian Mewaton negatif Masuk Sehingga Gaya loran yang dialami Partikel tersebut adalah A 10 pangkat min 4 Mewaton B 2 kali 10 pangkat min 4 Mewaton C 4 kali 10 pangkat min 4 Mewaton D 6 kali 10 pangkat min 4 Mewaton E 8 kali 10 pangkat min 4 Mewaton Kita masukkan Rumusnya Menggunakan R Sama dengan B Ki V Dimana B nya disini Adalah 4 kali 10 pangkat min 4 Ki nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Jadi 2 mikro kolom Jadikan kolom 2 kali 10 pangkat min 6 Kemudian V nya disini Adalah 1 kali 10 pangkat min 6 Sehingga diperoleh 4 kali 2 8 Ini pangkat min 6 Yang habis Sehingga 8 kali 10 pangkat min 4 Jawabannya adalah E Untuk jari-jari lintasnya Jari-jari lintasnya Jari lintasnya Gerak partikel Permuatan dalam Medan magnet Kita bisa menentukan Jari-jarinya berapa Ini jika ada Sebuah proton Atau elektron Yang masuk ke dalam Medan magnet Maka Proton antonik Kron itu akan menganami G-lorenz Sehingga dia akan bergerak Membentuk lintasan Berapa Lingkaran Sehingga Jari-jari lingkarannya YTR sama dengan M Kali V per BQ Dimana R adalah Jari-jari Satuanya meter M Nya adalah Seperti Kecatuannya kilogram B Nya adalah Kecepatan Gerak Muatan listrik Satuanya meter Besokan G Nya adalah Muatan Satuanya kolom Dan B Dalam Dan Satuanya tesla Untuk Alpha Disini Alpha Adalah Muatan Positif Maka Dia mengurungkan Aturan tangan kanan Sehingga Dia akan beloknya ke atas Untuk Netral Itu netral Sehingga Dia tidak terpengaruh Namun dan magnet Sehingga Gerakannya akan lurus Sementara Untuk elektron Permuatan negatif Sehingga Dia mengikuti Keedah tangan kiri Maka Arah Kealanya Kebawah Suatu partikel Permuatan Empat Mikrokolom Bergerak Dengan kecepatan 5 x 10 6 meter Persepan Dalam Medan magnet Homogen Dengan induksi Mahid 6 x 10 4 tesla Arah Muatan Tekak lurus Garis Gaya Mahid Hitung Gaya Loren Dan jari-jari Lintasan Partikel Jika Masa Partikel 5 Miligram Gaya Loren S S B Q V Di sini B 6 x 10 Min 4 G 4 x 10 Min 6 Jadi Micro menjadi Kolom 10 Min 6 5 x 10 Min 5 Disini 10 Min 6 Tinggal 4 x 5 Sama 20 x 120 X 10 Min 4 Sehingga Diberleng 1,2 x 10 Min 2 Newton Untuk Untuk Mengetung Jari-jari Lintasannya Untuk Mengetahkan Rumus R Sama Dengan M V Per B Q Dimana M Disini Adalah 5 Miligram Dijadikan Kilogram 5 x 10 Min 6 V Nya Adalah 5 x 10 6 Per B Nya Adalah 6 Kali 10 Min 4 K Nya Adalah 4 Kali 6 Ini Jalat Habis Tinggal 5 x 5 25 Ber 6 Kali 4 24 Kali 10 Min 10 24 Dibagi 25 Dibagi 24 1,64 Kali 10 Min 10 Meter 2 2 KW Sejajar Berarus Disini Ada 2 KW Sejajar Kemudian Nanti Akan Dibeli Arus Menggunakan Baterai 12V Kemudian Ini adalah Kawat Yang Dibeli Arus Kemudian Ini adalah Saklar Ketika Saklar Ditutup Dengan Arah Searus Ini Arah Kelawanan Kalau Ini Berarti Arah Berlawanan Arah Harus Satu Ke Atas Satu Ke Bawah Sehingga Dia Tolak Menolak Kali Ini Arah Harus Searah Ke Atas Semua Atau Ke Bawah Semua Arah Bisa Lihat Sini Jika Ini Kawat Diberi Arus Arah Maka Kawat Biru Ini Akan Menimbulkan Medan Wahnet B1 Karena Medan B1 Arah Masuk Kedalam Bidang Gambar Sementara Kawat Nya Merah Ini Yang Berada Di Bidang Maha Rp1 Harus Ke Atas Sehingga Kailor Yang Kekiri Sehingga Kawat 2 Ini Akan Mengalami Kailor Ini Spesor F 21 Yaitu Kawat 2 Ditarik Oleh Kek Kawat 1 Kemudian Kawat Ini Kawat I2 Harus Ke Atas Menggunakan Antara Tangan Kanan Jempol Sebagai Rah Harus Dan Ke Empat Jari Sebagai Arah Medan Magnet Maka Di B2 Ini Arah Medan Magnet Nya Keluar Jari 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 Menggenggap Sebagai Arah Dan Magnet Maka B2 Arah Keluar Kemudian Karena Disini Ada Kawat Yang Diberi Arus Ke Atas Sebesar I1 Maka Jempol Ke Atas Kemudian Jari Telunjuk Keluar Maka Kaya F Ke Kanan Sehingga 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 Ada Kaya Loren Sebesar F 12 Kawat 1 Ditarik oleh Kawat 2 Sehingga Untuk Harus Searah Tarik Menarik Dan Untuk Yang Berlawanan Arah Maka Tolak Menolak Besar Kaya Persatuan Panjang Minol I1 I2 Per 2 PA Dimana F Per L Masa Persatuan Panjang Satu Newton Per Meter I1 I2 Adalah Arus Satu Amper Adalah Jarak Antarkawat Satu Meter Contoh Soal Dua Kawat Lurus Panjang Terpisah Sejauh 100 cm Kedua Kawat Dari Lirik Arus Yang Arah Berlawanan Berturut 2 Amper Dan 3 Amper Gaya Persatuan Panjang Yang Dialami Kedua Kawat Adalah A 1,2 Kali 10 Pangkat Min 7 B 1,2 Kali 10 Pangkat Min 6 C 6 Kali 10 Pangkat Min 6 D 1,2 Kali 10 Pangkat Min 5 E 6 Kali 10 Pangkat Min 5 Kedua Arah Kedua Kawat Dari Arus Yang Berlawanan Seperti Ini Sehingga Tolak Menolak Besar Gaya Persatuan Banyangnya F Per L Sama Dengan Min 0 I 1 I 2 Per 2 PA Min 0 4 B Kali 10 Pangkat Min 7 Kali 2 Kali 3 Per 2 B Kali 1 100 cm 1 Meter Sehingga 1,2 Kali 10 Pangkat Min 7 Newton Per Meter Contoh Berikutnya Dua Kawat Sejajar Masih-masih Dialihir Arus Sama Besar Dengan Arah Yang Sama Sehingga Timbal Gaya Persatuan Panjang Sebesar 25 X 10 7 Newton Per Meter Jika Jarak Antara Dua Kawat 50 cm Besar Arus Setiap Kawat A 0,05 Amper B 0,25 Amper C 0,50 Amper D 1,00 Amper E 2,50 Amper Disini Gaya Persatuan Panjang F per L Sama Dengan Mu 0 E 1 E 2 Per 2 PA Termasukkan F per L 25 X 10 7 Mu 0 4 X 10 7 I Karena Sama Besar Maka I I 2 4 2 2 P X 10 0 2 P 0 5 50 cm Jadikan meter Ini Dicoret Kemudian Ini Dicoret 2 P Dengan 2 Tinggal 2 4 P Dengan 2 P Dengan 2 2 Dipak 0 5 Tinggal 4 10 Pangat Tujuh Dicoret Tapi Setinggal 25 25 Kali 4 I Kuadrat Tapi Darua Sehingga I Kuadrat Sementara 25 Per 4 Sehingga I 5 Per 2 Atau 2 50 Ampere Jawabannya E Contoh Soal Jika Rawat Lurus Sejajar Dialiri Arus Yang Sama Masing Masing 4 Ampere Dan Arah N Sama Seperti Tampak Pada Gambar Berikut Sama Sama Kebawah Semua Jaraknya Ini 8 Senti Ini 8 Senti Ini Ini 4 Ampere Tentukan Gaya Persatuan Panjang Yang Yang Dialami Kawat I 2 Kita Kerjakan Satu Satu Dulu Utama Kawat 1 Kawat 1 Disini Kawat 2 Dengan Kawat 1 Panas Searah Maka Tarik Menarik Sehingga F F S 21 S S S 1 I 2 2 P A Dimasukkan 7 4 4 4 2 4 2 8 5 N Newton per meter Arahnya ke kiri Kemudian untuk kawad 2 dan kawad 3 Ini karena semasa-masa searah maka kawad 2 ditarik oleh kawad 3 Disini F per L 23 Disini I0 I23 harusnya ini ya I23 per 2BA Ini 4B dicore dengan 2B 10 pangkat min 7 dengan 10 pangkat min 2 11 pangkat min 5 Ini 4 dengan 8 tinggal 2 Ini 4 dengan 2 tinggal 2 Ini jawabannya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter Arahnya ke kanan Sehingga F totalnya adalah yang besar Dikurangi yang kecil yaitu 21 per 2 3 8 kali 10 pangkat min 5 4 kali 10 pangkat min 5 4 kali 10 pangkat min 5 Arahnya ke kiri Terima kasih Jangan lupa subscribe Like dan share Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih